Kita rubahlah kalimat-kalimat kotor Doainnya Surga Daripada ngomong Oh nyat disebut-sebut Yang repotnya orang mulutnya Tajem, kaksar, gak sadar-sadar Waduh sengsara tuh manusia Tapi kalau anda berani-berani ngomong Di mukanya orang Arab Allah Yahdik Anda mencelani yang kurang ajar Kalau ngapain ngomong Allah Yahdik Yang perlu kami cermati adalah Kebiasaan yang tidak baik dari anda Dan memang sebetulnya kebiasaan bisa dirubah Kebiasaan bisa dirubah Kalau ibaratnya ya Biarpun kalimat marah Tapi kalimatnya andanya kalimat baik Biarpun kadang kalimat baik Kalau sudah menjadi kalimat marah itu ya Orang memahami itu tidak baik Tapi masih lumayan Kalimannya tidak kotor Kalau dalam Arab itu istilahnya Kalau orang marah sama seseorang itu adalah Membaca doa Allahu Yahdika Yahdika Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu Makanya kalau lagi marah Sebagian orang Arab itu tentunya Kalau kami cermati Pasti orang beragama itu Ngerti agama Jadi kalau marah itu Allah Yahdik Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu Itu kan maknanya bagus Tapi kalau anda berani-berani ngomong Di mukanya orang Arab Allah Yahdik Anda mencelani yang kurang ajar Kalau ngapain ngomong Allah Yahdik Jadi Allah Yahdik itu Bagi orang Arab Sudah menjadi seperti Pisuhan Karena apa Memang itu biasanya dikeluarkan Dalam nanda Tapi kan masih lumayan kalimatnya Jadi kosa kata anda Yang anda ingin menjam Kalimat caci anda apa sih Coba anda ganti misalnya Anda dalam bahasa Arab itu Ada bahasa Indonesia Bahasa Jawa Ada pisuhan yang macam-macam ya Yang ini itu Sudah anda ganti ada apa Macam ya Suki Suki ini Semoga suki Suki Kaya Doainya Surga Daripada ngomong Monyet disebut-sebut Surga Ini kita membiasakan deh Tolang kosa katanya dirubah Itu bisa dirubah Atau yang baik Atau ganteng Ibu-ibu dulu itu sebegitu Aduh pintar Pintar lah Itu ibu Itu masih selamat Ya Allah Gak soleh banget Pintar Pintar Gitu lah Tapi ibu yang bebel Langsung Wah ini ada seton Ada jin Ada Pintar Biru Gitu lah Jadi kalimatnya Tapi jangan nyubit beneran Maksudnya Jadi Maksudnya kita rubahlah Kalimat-kalimat kotor Kita perlu indah Indah di dalam hati Saja Gak cukup Tapi di lesan Anda harus indah Biasakan Kalimat yang baik Bisa di Kalau anda Anda sudah Sudah hebat Anda sudah Sukses kok Di langkah pertama Apa itu Sadar Yang repot Orang mulutnya Tajem Kasar Gak sadar Waduh Sengsara tuh manusia Anda yang bertanya Masih lumayan Anda menyadari Tadi ngomong Saya sadar Ngomongan saya Suka ngomong Bagus Anda sudah punya Satu prestasi Tinggal satu langkah lagi Yaitu Merubah Kosa kata Kotor Menjadi kalimat Indah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat